assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel tambah terang dan untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu mengenai kerusakan resiper para bola dengan merek Gardiner gold dengan gejalanya heng atau mode P00 jadi ketika resiper ini dinyalakan pada awalnya memang bisa nyala sampai keluar logo kapisen selanjutnya heng dengan tulisan mode P00 untuk lebih jelasnya kita coba ya namun sebelum lanjut alang kebaiknya teman-teman tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel kami dan jangan jangan lupa pula untuk aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload terima kasih Oke selanjutnya kita colokin adapter receivernya ke stop kontak dan kita lihat penampakannya nah gejalanya seperti ini ya hanya sampai pada logo kapisen selanjutnya hilang tulisannya dan muncul mode P00 kerusakan seperti ini umumnya bukan pada hardwarenya tetapi pada software atau firmware yang korup ya guys jadi cara perbaikannya dengan di flash pada ICM from atau bisa juga kita beli di toko elektronik kalau sudah mode P00 di remote ataupun sweetnya di tekan tekan pun tidak ada reaksi Oke teman-teman tidak usah lama-lama langsung saja marisa Mari kita beriksa ini ya guys penampakan dalemannya hanya satu black dan PCB dan letak IC memory atau e-prom nya disebelah soket kabel yang ini yang 6 black kalau seperti ini cukup sulit ya untuk melepas IC nya karena diupdate oleh soket kabel dan hitsink kita harus melepas terlebih dahulu ke kedua soketnya karena kita sudah tahu ya atau meyakini bahwa kerusakannya ada pada e-prom nya yang koru jadi kita tidak melakukan tes atau pengetesan tegangannya berapa kita langsung saja to the point ke bagian IC nya eh IC memory maksudnya sebaiknya kemudian kita keluarkan ya biar dalam menangani lebih mudah dan lebih leluasa kita congkel ya soket kabel ini karena ini plastik kena solder nanti bisa lumer meleleh nah sudah lepas dan ini penampakan e-prom nya dan saya gunakan solder biasa guys kita kasih tinol yang banyak ke semua kaki-kakinya kita cari posisi yang enak biar dalam pengambilan IC mudah ya kita panasin ya ke dua sisi secara pergantian biar panasnya merata dan kita dimudahkan dalam pengangkatan IC 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 tadi sebelum benar-benar meleleh kedua tinol tadi jangan dipaksakan untuk diangkat nah ini pelan-pelan saja kita bersihkan kita bersihkan dulu guys tinol ini yang masih menempel sampai benar-benar bersih jangan sampai terjadi hubungan singkat ini guys wujud e-prom nya dengan nomor seri QIH 64 AH 16 dan saya sudah siapkan penggantinya saya beli di online karena di toko sekitar sini belum ada ya kita bisa beli di online shop dan di chat kita cantumkan apakah Gardiner Gold ini lama atau new kalau yang pakai adaptor di luar itu termasuk Gardiner New jadi kalau di chatnya nanti kita tulis ke Gardiner New ingat ya dalam pemesanan jangan sampai salah kita mesennya nanti menjadi tidak berfungsi dan ini barangnya harganya 30-an guys di online sudah ada softwarenya atau firmwarenya kalau yang kosongan harganya sekitar 15 ribuan selamat menikmati selamat menikmati si alam kapasikan atau minyak kayu putih ya guys satu hal lagi yang perlu kita ingat sebelum pemasangan esc harus tahu dulu kaki nomor satu nya dimana dan tempat dudukannya dimana untuk kaki nomor satu Dan disini sebelah kanan ya paling kesini Dan di kaki IC nya juga ada tanda titik itu menandakan nomor urut 1 Saya ingatkan kembali sekali lagi perlu diperhatikan kaki nomor 1 nya mana ya Sebelum kita memasang ebrom atau IC memory ini Dan ini tanda titiknya sebagai angka nomor 1 Maksudnya kaki nomor 1 Dan pastikan bahwa kaki-kaki IC tidak melenceng dari tempat dudukannya Setelah yakin bahwa sudah pas di posisinya baru kita bisa menyoldernya ya Kita solder kaki satu dulu di pocok dan satunya lagi di pocok biar ada pegangan untuk menyolder kaki-kaki yang lain Bisa kita cek kembali hasil solderan Barangkali ada yang cross solderannya Oke sepertinya tidak ada bisa kita langsung mengetesnya Semoga berhasil ya guys Dan ini teman-teman sudah saya bawa ke pemiliknya biar langsung kita program ya biar ada gambarnya Alhamdulillah sudah ada gambarnya Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton semoga